Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di kesempatan kali ini saya akan membahas dua jenis mesin ini ya rekan-rekan Yang pertama adalah mesin cut off dan yang kedua adalah mesin meter saw Kenapa saya akan membahas kedua jenis mesin ini? Karena waktu kemarin, video hari lalu, saya mencoba mesin cut off Banyak sekali yang menanyakan apakah bisa untuk memotong kayu Sedangkan saya biasanya untuk memotong kayu saya menggunakan mesin meter saw sliding seperti ini Jadi memang ya rekan-rekan ya, untuk dua jenis mesin ini dilihat bentuknya sekilas hampir sama Dan untuk proses pemotongannya juga hampir sama karena ditarik tuasnya turun ke bawah untuk proses pemotongannya Tapi sepengetahuan saya ya rekan-rekan ya, setelah saya sering memakainya dan kemarin saya juga sudah mencoba untuk cut offnya Memang dua mesin ini memiliki cara yang sedikit berbeda untuk sistem pemotongannya Sehingga untuk konstruksi dan sistem kemiringan segala macam berbeda antara kedua jenis mesin ini ya rekan-rekan ya Ini mesin cut off ini powernya adalah 900 watt dan ini yang saya punya untuk meter saw ini adalah 1500 watt Ini besar untuk meter sawnya karena dia sliding rekan-rekan ya Dulu saya pernah punya yang model 7 inch untuk meter saw itu tidak sliding Itu dayanya sekitar 1000, jadi tidak terlalu tinggi hampir sama dengan mesin cut off ini untuk dayanya Untuk putaran mesinnya juga, putaran mesinnya juga tidak jauh beda antara mesin cut off dan mesin meter saw Ini putarannya 5000 RPM dan ini untuk meter sawnya adalah 4500 RPM Jadi tidak jauh beda ya rekan-rekan ya antara watt dan putaran mesinnya Dan yang membedakan adalah jenis dari mata blade-nya Jika mata blade di sini adalah cutting wheel Jadi seperti mata gerinda tapi yang untuk pemotongan besi dengan tebal 3 mm Dan yang ini adalah untuk meter saw menggunakan mata circular saw atau untuk pemotongan kayu Apakah ini bisa dipasang di sini? Nanti kita akan coba ya rekan-rekan Kita akan lepas, kita akan bandingkan untuk dari ukuran diameter tengah dan diameter tengah yang di sini Apakah mata meter saw ini bisa dipasang di cut off? Oke rekan-rekan kita akan coba untuk menukar mata dari cut off ini ya Kita akan lepas dulu, kita akan lihat untuk jenis mata dari cut off ini Dia adalah cutting wheel dengan diameter 7 inch dan tebalnya 3 mm Kemudian kita juga akan lepas ini mata circular saw dari meter sawnya ya Seperti ini bentuknya 7 inch Seperti ini rekan-rekan ya Hampir sama untuk diameter luarnya Tapi bagian dalamnya ini diameternya untuk yang cutting wheelnya lebih kecil ya rekan-rekan ya Kita bandingkan untuk ukurannya, kita ukur menggunakan skid mat Dan perbedaannya sekitar 5 mm lebih besar yang circular saw Kita akan coba menggunakan dudukan yang kemarin dibawa oleh cut offnya ya Cuma dia ini untuk piringannya lebih tipis ya Tapi kita coba saja apakah bisa atau tidak Kita pasang dulu dan kemudian kita pasang untuk penguncinya bagian luar Kita pasang penguncinya seperti ini dan kita akan kencangkan Oke rekan-rekan sudah terpasang tapi ternyata ini kendor rekan-rekan Walaupun sudah saya kencangkan ini tidak bisa karena memang piringannya lebih tipis 1 mm Jadi tidak bisa dipasang ya rekan-rekan ya Cuma yang membedakan adalah sistem kemiringan cara potongnya Nah kalau sistem kita proses memotongnya sama ya Jadi kita tinggal tarik turun ke bawah seperti ini untuk memotong Yang di sini juga sama tinggal kita dorong ke bawah seperti ini untuk proses potongnya Cuma yang membedakan secara signifikan adalah dari bodinya Nah bodi dari mesin cut off ini untuk base plate-nya hampir semuanya menggunakan besi atau plat Ini untuk bagian klem-klemnya semuanya menggunakan bahan besi Dan jika kita dibandingkan dengan meter saw Meter saw secara umum dia menggunakan bahan cor aluminium ya rekan-rekan ya Seperti ini bahannya hampir semua menggunakan aluminium untuk sistem base plate maupun sistem kemiringan putarnya Dan untuk sistem kemiringannya ini juga jauh berbeda ya rekan-rekan ya Jadi jika kita di cut off itu yang miring bukan mesinnya Tapi yang miring adalah benda kerjanya Jadi kita jika akan memotong miring menggunakan cut off ini yang kita geser adalah bagian kemiringan dari stopper disini atau klemnya Ini kita bisa geser Jadi yang miring adalah benda yang akan kita potong Tapi jika kita menggunakan meter saw yang miring adalah mesinnya Jadi ini kita bisa atur, kita bisa kendorkan, kita bisa putar untuk kemiringannya Seperti ini Ini kita bisa atur untuk kemiringan potongnya Kita bisa atur mau berapa derajat Dan yang bergeser adalah mesinnya ya rekan-rekan ya Kalau disini mesinnya tidak bergeser Yang bergeser atau kemiringannya adalah di bagian stopper atau klemnya Jadi perbedaan satu lagi ya rekan-rekan ya Untuk sistem pemotongannya, untuk cut off dia hanya bisa memotong cross cut dan memotong meter cut atau miring 45 derajat satu arah Jadi kalau 45 derajat seperti ini dia tidak bisa kebalikannya Tapi kalau di meter saw dia bisa kekiri untuk 45 derajat ke arah sini dan ke arah sebaliknya juga bisa Ini jika kita menggunakan mesin meter saw Jadi kita bisa bervariasi lagi untuk memotong kayu itu lebih maksimal jika menggunakan meter saw Dan untuk kelebihan lainnya dari meter saw yang tidak ada di cut off adalah dia bisa memotong bevel cut Jadi kita bisa seumpama kita memotong bevel cut lurus ya Ini tinggal kita miringkan saja Seperti ini dia bisa miring 45 derajat maksimal dan bisa 30 dan sebagainya tergantung dari pengaturan kita ya Jadi ini bisa miring Seperti ini kita bisa memotong bevel cut Kita bisa memotong kompon cut Jadi perpaduan kanan kirinya bisa semua Sedangkan untuk cut off dia tidak bisa untuk pemotongan bevel cut maupun kompon cut Jadi memang lebih lengkap untuk sistem pemotongannya meter cut atau meter saw ini Jadi memang ditujukan untuk kayu ini ditujukan untuk besi Untuk meter saw yang biasa ya rekan-rekan yang tidak sliding seperti ini Dia itu bisa maksimal sampai 12 cm untuk potongannya Kalau ini tidak bisa Jadi memang ya alat itu diciptakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya rekan-rekan Ya mungkin ada yang bisa multifungsi tapi itu tidak akan sempurna bisa untuk semua bisa bagus Nah itu ya rekan-rekan yang kurang lebih seperti itu Sedangkan dari segi harga bagaimana Saya akan membandingkan antara harga jika kita beli baru dari dua mesin ini Ini yang mesin sistem sliding ya rekan-rekan ya Untuk meter saw sliding memang harganya hampir dua kali lipat dari yang tidak sliding Jika kita yang beli yang tidak sliding itu harganya sekitar kisaran 700 ribuan untuk meter saw biasa tanpa sliding Dan ini juga harganya 700 ribu sama ya Kisaran di angka 700 ribu untuk cut off dengan diameter 7 in Itu harganya sekitar sama ya Jadi rekan-rekan bisa pilih mau potong kayu atau mau potong besi Terus jika kita bandingkan dengan ini memang jauh Kalau yang ini dia memang meter saw sliding Harganya dia lebih mahal karena dia ada sistem sliding maju mundurnya Harganya sekitar ini 1.300.000an Kalau dibandingkan dengan ini ya ini cuma 700 jadi hampir dua kali lipatnya Baiklah rekan-rekan kurang lebih seperti itu ya Penjelasan singkat saya semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian Menambah inspirasi dan pengetahuan dari rekan semuanya Jika dikira ada yang salah dengan saya menjelaskan Bisa ditulis di kolom komentar Yang suka dengan video ini silahkan like Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa Yang belum subscribe jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya Dan sampai berjumpa di video selanjutnya Dari channel Tukang Jadi-Jadian Terima kasih dan tetap semangat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!